Hubungan Gerindra dengan partai manapun bukan hanya dengan PKB sebenarnya sangat baik dan kita makanya juga Pak Prabowo kan roadshow kemana-mana bertemu dengan berbagai pemimpin di partai-partai yang lainnya. Dan menurut saya komunikasi itu memang harus terus terjalin dan terbuka mau itu punya koalisi atau tidak untuk memastikan kekuatan mana saja nih yang akan hadir untuk 2024 dan tentunya banyak yang menyatakan ini masih terlalu dini gitu ya. Tapi saya rasa gak ada salahnya untuk kita mencoba mencari siapa nih yang punya visi dan misi yang sama. Dan dengan Rapimnas ini kita sebenarnya utamanya itu menunggu jawaban, jawaban resmi dari seorang Prabowo Subianto atas deklarasi yang sudah dilakukan di seluruh DPD dan juga tidak bahkan melakukan mewakili suara pemuda-pemudinya. Dan sekarang kita menunggu jawaban dari Pak Prabowo apakah beliau bersedia untuk maju kembali sebagai calon presiden tahun 2024. A part of Media Group Network.